hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya Dwi Ati Nugro dari 10 mipa empat absen 11 pada malam hari ini saya syuting pada malam hari ini akan melaksanakan tugas yang diberikan buat diri kepada saya buat ribu biologi saya tentang jamur dan materi yang diberikan pada saya adalah mereview sebuah jamur pada malam hari ini saya akan mereview sekitar satu jamur satu jamur dari beberapa jamur yang telah saya kumpulkan jamur yang saya pilih pada malam hari ini adalah jamur yang menurut saya cukup familiar karena jamur ini banyak ditemui pada makanan-makanan yang telah besi atau makanan-makanan yang sudah busuk gitu kita akan mengambil jamurnya dan kita akan reviewnya oke menunggu oke ini adalah jamur yang saya temukan di sebuah makanan yaitu tempe busuk pada umumnya jamur ini bernama risopus oligosporus oke yang terdapat di tempe busuk memiliki klon yang berwarna putih jadi yang warna putih ini ya ini ini merupakan jamurnya ya lanjut jamur ini berada pada tempe busuk juga memiliki hiva yang berjabang dan membentuk miselium serta akan membentuk sporangium yang di dalamnya berisi spora jadi ini akan membentuk sebuah sporangium yang nanti di dalamnya berisi sebuah spora oke kita lihat nampakannya beberapa orang masih memanfaatkan jamur ini sebagai makanan yang dapat konsumsi dengan cara tertentu ini jamur yang memiliki bau yang sangat menyengat menurut saya bau yang sangat tidak enak dan memiliki tekstur yang sudah lembek dan mudah hancur jika jamur ini tertekan sedikit saja dia akan hancur atau kepeng atau penyet atau hancur intinya dan jamur ini menurut saya sudah tidak layak makan tapi saya kurang tahu kenapa masih ada orang-orang yang memanfaatkan ini sebagai makanan konsumsi dan masih bisa diolah katanya menurut saya itu yang bisa saya nampaikan pada jamur-jamuran ini selamat menikmati selamat menikmati